Balik lagi dengan selanjutnya tadi Nah kemarin kan gue baru habis build PC pake GTX 1080 plus 7700K Nah sekarang gue pengen build i5 6400 plus GTX 1060 Nah gue build ini karena banyak yang request pake i5 sama GTX 1060 Mau tau gimana? Mari kita ulas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah pertama gue jeleksi dulu prosesor Gue pake i5 6400 Karena apa ya? Karena banyaknya request kemarin Pemilihan pake i5 6400 tuh sebenernya lumayan bagus juga Tapi lebih bagus tuh kalo kalian pake Z170 terus di overclocking Nah kalo kalian mau tau cara-caranya gimana tuh ada disini Disini gue pake B150 Tapi gue jelasin dulu nih prosesor Nah terus kenapa juga cocok 6400 banyak banget dipakai orang atau 6500 Itu tuh karena 4 core tuh udah lebih dari cukup untuk keseharian kita kalo kita pake skylight Nah ntar ada yang ngomong kenapa gak pake kebilek bang? Nah karena untuk menekan budget jadi gue hanya pake skylight Karena skylight lebih murah Nah kalo kalian emang butuh clock yang lebih tinggi Gue saranin bukan beli yang i5 yang seri K Tapi cukup upgrade MOBO kalian aja yang Z170 Terus overclock pake BIOS yang udah unlock Jadi kalian bisa nge-overclock sehingga clock CPU kalian tuh udah bisa lebih tinggi lagi Atau kalo kalian mau buat 4,5 GHz kalian bisa juga Nah terus untuk MOBO-nya MOBO-nya disini gue pake yang baru nih guys Jadi B150 eh sorry B250 B250 tapi serinya gaming Seri gaming yaitu ASUS TRIK B250F Gaming Jadi di PC ini gue tuh pengen buat ada estetikanya juga Walaupun belum banyak yang ditaruh Jadi tapi gue mulai dari awal kayak RAM gue pilih pake yang RGB Casing gue pake yang RGB Nah selanjutnya mungkin gue pake RGB strip atau apalah itu Makanya gue pake MOBO ASUS TRIK B250F Gaming Nah disitu juga di ASUS TRIK B250 ini udah ada juga RGB header Nah RGB header ini bantu banget kita menyesuaikan RGB sesuai dengan keinginan kita Contoh untuk memorinya kita mau sesuaikan sama warna motherboardnya Nah itu bisa pake RGB header Terus kita pasang aplikasi ASUS Aura ASUS Aura Nah disitu juga kita banyak banget mode-mode yang bisa kita pilih Atau kalo hobi gue sesuaikan modenya itu dengan mode musik Jadi musiknya redup atau slow-slow nanti dia RGBnya bakal menyesuaikan Atau lagi lagu yang ngebeat nanti bakal redup terang-redup terang gitu RGBnya Keren Plusnya lagi MOBO ini udah support Crossfire tapi gak support SLE Kenapa gak support SLE mungkin karena merekan budget ya Karena MOBO chipset B250 itu tuh diperuntukkan sebenarnya tuh untuk ke kelas bisnis yang gak mementingkan fitur-fitur gaming gitu Tapi disini dibuat jadi kayak banyak fitur gaming Kayak yang tadi gue jelaskan seperti RGB terus dan ada lagi sound Nah soundnya tuh udah supreme Supreme Kalo bisa dibilang Supreme Jadi untuk gaming, untuk musical, atau untuk video itu soundnya ini udah lumayan banget Dan wahnya lagi MOBO ini udah ada 2 slot M2 SATA Nah itu kalo kita misalnya mau pasang M2 SSD ada 2 yang disediakan di MOBO STRIK ini Terus untuk PCI Expressnya tuh udah ada armor jadi gak takut patah untuk PCI Expressnya Dan MOBO ini juga udah ada 3D mount Nah 3D mount itu tuh jadi kalo kita mau pake armor yang bisa kita buat atau bisa kita buat pake 3D printer Itu bisa dipasangkan di MOBO ini Jadi MOBO kelas bisnis tapi fitur-fitur gaming gitu Fitur atas Nah untuk memonya disini gue pake Gale DDR4 2x8GB 2400 Nah jadi gue pilih karena udah RGB pastinya jadi bisa memperindah juga Jadi jangan kelasnya murah banget padahal kan yang mahal Terus masalah untuk kecepatan kenapa gue pake yang 2400 ya karena chipset B2 B series itu tuh gak support untuk memori yang speednya tinggi Contoh speednya itu sampai 2800 dia kan gak bisa gitu makanya dipilih pake 2400 2x8GB Nah terus untuk storage Nah storage ini seperti biasa gue pake Colorful 120GB Nah kenapa gue pilih itu karena murah dan SSD murah tapi bukan murahan Gak terlalu lemot jadi kan banyak SSD beredar murah-murah tapi lemot banget Nah untuk Colorful ini gak terlalu bukan gak terlalu sih bisa dikatakan emang gak lemot cepet Jadi kayak SSD yang harapnya hampir harganya hampir 1 juta rupiah gitu Terus untuk harddisknya nah harddisknya disini gue pake WD Blue 1 Tera Ya seperti biasa ya kalian udah tau semua bisa cukup untuk menyimpan game-game atau video Untuk VGA disini gue pake Galaxy GTX 1060 yang S-Shock Extreme Mose Nah gue pilih karena ya permintaan kalian kan GTX 1060 jadi makanya gue pake GTX 1060 Tapi versinya Galaxy Extreme Mose atau esok Kenapa gue pilih ini karena udah ada backplate Terus untuk pendinginnya juga udah lumayan bagus Dan desainnya juga gak norak banget malahan keren ada backplatenya gitu Jadi makanya gue pilih pake Galaxy GTX 1060 Extreme Mose Nah untuk war suplanya disini gue pake Super Flower HX650 Nah gue pilih itu karena udah cukup sebenernya bukan cukup sebenernya itu udah lebih dari cukup Terus gak full modular emang gak full modular Nah tapi kan disini gue pake PSU cover Jadi casing ini udah dapet PSU cover makanya gue gak penting Bukan gak penting sih penting juga modular Nah tapi gue mengebelakangkan untuk PSU full modular Karena gue disini cari PSU yang sertifikasinya 80 plus gold Jadi untuk pemakaian jangka panjang itu pastinya aman banget lah power supply ini Dan harganya juga power supply ini dibilang gak terlalu mahal juga Satu juta lebih dikit Tapi untuk dibakai untuk jangka panjang contohnya Kalau kita dalam satu tahun mau ngeupgrade VGA ke 1070 Kita bisa pakai power supply ini Itu udah udah cukup banget Atau kita mau pake 1080 udah cukup juga Gak usah khawatir gak usah takut bakal rusak Karena sertifikasinya udah 80 plus gold Udah cakep Terus casing Nah casingnya gue disini gue pake Cube Gaming Vioran Nah tadi kan gue kan pengen RGB RGB-an di komputer ini Terus makanya gue pake cari casing yang udah ada RGB Makanya gue pake Cube Gaming Vioran Jadi di depan di front panelnya tuh udah ada RGB Yang ganti-ganti dan bisa diganti juga Presetnya cuma tekan tombol LED-nya Selain itu casing ini bisa dibilang murah Gak nyampe 500 ribu Nah itu salah satu yang plusnya Terus set panelnya tuh udah full transparan Dan PSU cover Nah itu udah cocok banget Udah gue sih suka Tapi kan casing balik-balik lagi Masalah selera Nah kalian seleranya gimana? Kalau selera gue gini Karena udah cukup memenuhi kebutuhan yang gue inginkan Terus hard disk juga ditaruh di bawah Terus untuk penempatan SSD-nya juga Cakep diberdirin Jadi keliatan SSD kita tuh Kita punya SSD Terus SSD kita merek apa tuh keliatan Bisa kita pamerin juga Bro gue pake SSD nih gak pake hard disk lagi Saya know tuh hard disk Terus di casing ini juga udah kabel manajemen Nah itu kan berfungsi banget Kalau kita mau tampilan komputer kita tuh cakep Nah harus ada kabel manajemen Jadi kita bisa ngumpetin kabel kita dimana Kita bisa naruh kabel kita dimana Itu pentingnya Terus casing ini juga udah ada USB 3.0 Nah itu hal yang penting juga Karena USB 2 sekarang udah lelet kan Jadi USB 3.0 Makanya udah kenceng Jadi makanya Gue pilih ini Murah juga Dan tadi tuh murah-murah tuh Salah satu utama Dan gak murahan bahannya juga gak murahan Terus untuk coolingnya disini Gue gak pake stock cooling dari Intel Sebenernya Kalau kita gak melakukan halal overclocking Stock cooling dari Intel tuh udah bagus Kalau diganti pastanya doang Tapi gue cuman pengen yang silent Karena stock cooling dari Intel tuh Agak lumayan berisik di telinga gue Makanya gue pake Thermaltake Engine Low 27 Nah selain dia silent Blade fan nya itu tuh udah metal Udah besi Kedengarannya tuh silent banget Komputer gue ini Nah itu tadi mengenai sekilas detail Untuk komputer yang lagi gue build ini Nah sekarang mau tau gimana performance nya Simak terus Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati